Oknum Banpol berinisial USU sempat disebut-sebut oleh saksi kunci pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu sebagai sosok yang menyuruhnya masuk ke TKP. Selain meminta untuk masuk menerobos garis polisi, Danu juga diminta untuk membersihkan bak mandi yang terdapat bercak darahnya. Dede Sunaria, tokoh masyarakat di Subang sekaligus praktisi hukum, turut menanggapi lambannya pengungkapan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang memasuki bulan ketiga. Atas pernyataan Danu itu, Dede meminta aparat Polres Subang agar segera memeriksa Oknum Banpol. Pasalnya hal ini untuk menghindari simpang siur pemberitaan terkait Oknum Banpol tersebut. Selain itu untuk membuktikan kebenaran ada sosok Banpol yang terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia pada 18 Agustus 2021 lalu. Dikutip dari Tribun Jabodet ID dengan pemeriksaan Oknum Banpol itu nantinya dapat menyingkronkan keterangan dari Danu. Seperti diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, sehari setelah kematian Tuti serta Amalia, terdapat kejadian di mana Danu yang merobos garis polisi serta membersihkan bak mandi. Dalam membersihkan bak mandi tersebut, Danu menemukan benda tajam seperti kater dan juga gunting. Sementara itu sudah memasuki hari ke-92, kasus perampasan nyawa tersebut masih terus menjadi misteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!